Pelaku pemukulan anak tiri hingga babak belur di kota Jambi dipastikan tidak mengalami gangguan jiwa. Saat ini, N telah ditahan di rutan Mapolresta Jambi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kasus penganiayaan ibu tiri terhadap anak tirinya di kota Jambi terus berlanjut. Informasi terbaru kanit PPA Satreskrim Polresta Jambi, Ibda Fani, memastikan bahwa N, pelaku penganiayaan terhadap anak tirinya yang berinisial J yang berumur 8 tahun, dinyatakan waras atau tidak memiliki gangguan jiwa. Hal ini diakui Fani berdasarkan pemeriksaan kesehatan jiwa perempuan 42 tahun itu usai diamankan polisi. Akibat perbuatan N, bocah berinisial J itu mengalami luka lebam di sekujur tubuh, bahkan juga di bagian alat kelaminnya. Diberitakan sebelumnya, seorang anak berinisial J di kota Jambi dianiaya ibu tirinya karena bertengkar dengan anak kandungnya yang berjumlah 5 orang. Kasus ini terungkap bukan dari pengakuan J, melainkan dari guru sekolah J yang curiga muridnya mengalami luka lebam. Di Bahasa Jaya, Cek TV melaporkan.